Zerom ini memang kuat. Siaping menggunakan sayap neraka gagak emas untuk terbang di kedalaman kehampaan sambil mengoperasikan kekuatan sihirnya yang kuat. Terkadang, dia terbang tinggi ke langit, terkadang, dia melintasi gunung, dan terkadang, dia mengebor tanah. Kekosongan di sekitarnya tidak dapat menghalangi sepasang sayap gagak emas miliknya. Tampaknya tidak ada yang bisa mengisolasi dirinya. Dia seperti dewa bebas di atas sembilan surga. Terlebih lagi, semakin banyak dia terbang, semakin cepat dia jadinya. Seolah-olah kekuatan kehampaan yang tak ada habisnya telah menjadi kekuatan pendorong sayapnya, dan kekuatan ruang tirani ditambahkan ke sayapnya. Sayap neraka gagak emas dapat dianggap sebagai kemampuan garis keturunan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa ia dapat dengan mudah terbang ke sembilan surga dan memasuki sembilan kata neraka. Brengsek! Dimensage Zerom abad pertengahan sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Namun, dia menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia hanya bisa melihat punggung lawannya. Dia hanya tertinggal sedikit, tapi dia tidak bisa menyusulnya. Jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak akan terbang keluar dari benua Guntur dan memasuki wilayah Laut Guntur yang tak terbatas. Begitu mereka memasuki wilayah Laut Guntur, mereka akan menghadapi badai kehampaan yang tiada akhir dan lingkungan geografis yang sangat rumit. Bahkan Dimensage abad pertengahan tidak berani memasuki tempat seperti itu tanpa izin. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menghentikan pencuri ini secepat mungkin. Dia tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Pencuri manusia. Zerom meraung marah, berhenti sekarang juga. Beraninya kau merebut jimat naga langit abadi. Apakah kau tidak takut seluruh klanmu akan dimusnahkan setelah menyinggung kami? Anda tidak dapat melarikan diri dari kami. Selain itu, jimat naga langit abadi adalah senjata suci yang tiada taranya. Itu pernah menjadi artefak natal dari penjahat yang dicari di alam semesta. Itu adalah senjata pembunuh. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu tidak akan bisa menyimpannya. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Dia mengancam Siaping dengan ganas dalam upaya menakut-nakuti manusia ini. Terima kasih atas pengingatnya. Siaping berkata dengan arogan, Karena kamu juga tahu bahwa ini adalah senjata pembunuh, Maka kamu seharusnya tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jika senjata itu berada di tangan ras lain, Ras iblismu sebenarnya berani melakukan hal yang memalukan. Anda melanggar peraturan di mana-mana, Dan bahkan mencoba memusnahkan manusia di kota guntur. Untungnya, masalah ini terungkap tepat waktu, Dan masalah ini tidak dimulai. Jika tidak, tidak akan ada tempat untuk ras iblis Anda di seluruh dunia. Semesta. Oleh karena itu, Saya mengambil jimat naga langit primordial yang telah Anda peroleh dengan susah payah. Itu hanya bermanfaat bagi Anda dan tidak merugikan Anda. Aku menyelamatkan nyawa ras iblismu. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersyukur, Tapi kamu sebenarnya berani berbisik kepadaku. Jangan bilang kalau ras iblismu tidak tahu apa artinya membalas kebaikan. Diam, jalang. Setelah mendengar ini, Zerom sangat marah hingga dia hampir muncrat setegup darah. Ia telah melihat beberapa manusia yang tidak tahu malu, Tetapi ia belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu. Jelas sekali bajingan inilah yang menyelinap ke olah suci iblis Dan tanpa malu-malu mencuri jimat naga langit primordial Yang telah diperoleh oleh ras iblis mereka selama miliaran tahun. Namun, dia tetap ingin mereka berterima kasih kepada anak ini. Logika macam apa ini? Sejak kapan seorang pencuri berani berbicara kepada pemilik jimat yang hilang Dengan cara yang benar? Rasanya seperti mereka telah kehilangan harta karun tertinggi, Namun mereka tetap harus berterima kasih kepada wanita jalang ini. Jalang, Karena kamu ingin mati, Aku akan memenuhi keinginanmu. Seorang sage abadi yang lemah berani menjadi sombong Di depan para sage abad pertengahan. Anda sedang mendekati kematian. Zerom meraung marah. Kemampuan garis keturunan, Jaring langit dan bumi burung rok yang tidak menyenangkan. Dalam sekejap, Ia membentuk segel dengan kedua tangannya Dan menamparnya dengan cakarnya. Tubuhnya meletus dengan kekuatan burung ganas yang tiada taranya. Tiba-tiba, Cakar hitam besar muncul entah dari mana, Membentang ribuan kilometer. Seolah-olah ruang dalam jarak ribuan kilometer Telah runtuh dan hancur berkeping-keping oleh cakar ini. Semuanya dihancurkan oleh kekuatan kekerasan. Dengan cakar ini, Energi tak terbatas antara langit dan bumi Segera berubah menjadi ratusan juta garis hukum yang padat. Mereka sepertinya terkondensasi dari kekuatan ruang dan waktu. Garis-garis hukum ini berjatuhan seperti badai dan terjalin satu sama lain, Membentuk jaring besar yang menutupi langit dan matahari. Ini adalah kemampuan garis keturunan Zerom. Ia telah menyerap esensi ruang 18 ribu dimensi, Asal usul hukum, Garis keturunan kunpeng, Dan kekuatan lain untuk memadatkan jaringan hukum yang sangat besar ini. Begitu menyelimuti musuh, mereka akan segera jatuh ke dalam wilayah ruang dan waktu. Waktu dan ruang akan berhenti dalam sekejap. Tidak ada musuh yang bisa lolos dari jaring besar ini. Ini. Dalam sekejap mata, Siaping merasakan bahwa tubuhnya telah dibatasi oleh kekuatan ruang dan waktu. Jaring ruang dan waktu yang sangat besar telah menyelimuti ruang di sekitarnya, Mencakup ratusan tahun cahaya. Tidak peduli seberapa cepat dia, Akan sulit baginya untuk melarikan diri dari jarak ratusan tahun cahaya dalam sekejap. Dalam jangkauan jaring besar itu, Waktu seakan melambat. Semua makhluk hidup dalam lingkup hukum waktu Merasa seolah-olah kecepatan mereka telah melambat lebih dari sepuluh kali lipat. Bahkan klon Golden Crow of Hell dan klon World Tree milik Siaping tidak dapat menahannya. Kekuatan ruang dan waktu yang terkondensasi dari ruang dan waktu tampaknya berada di atas segalanya. Dia menyadari bahwa dia merasa seperti jatuh ke rawa. Sangat sulit baginya untuk bergerak maju. Jika terus seperti ini, Dia pasti akan ditangkap oleh Zerom, Dan saat itu, Dia akan dikacaukan. Bagaimanapun, Kedua klon ini baru mencapai alam abadi. Dalam hal ranah budidaya dan kekuatan sihir, Kedua klon itu jauh lebih rendah daripada Sage Iblis Kuno. Haha, Pencuri kecil, Kamu akhirnya tidak bisa melarikan diri lagi. Di bawah kemampuan garis keturunanku, Jaring langit dan bumi burung rok yang tidak menyenangkan, Bahkan Sage Iblis Kuno pun akan jatuh ke dalam kondisi ruang dan waktu yang melambat, Belum lagi Sage Abadi Belaka. Sepertimu menyerahlah sekarang. Kemampuan jalur bela diri, Tinju Raja Wali Surgawi. Zerom sangat bangga saat melihat ekspresi Xia Ping. Dia tahu bahwa dia akhirnya bisa menghentikan anak ini melarikan diri. Selama dia mematahkan sayap anak ini, Dia akan terjebak seperti kura-kura di dalam toples. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dia mengedarkan kekuatan garis keturunan yang kuat di tubuhnya Dan segera mengeksekusi kemampuan tertingginya. Rune Kunpeng yang padat melonjak keluar dari dalam tubuhnya Dan berkumpul di kedalaman tinjunya. Ledakan. Dia melayangkan pukulan ke arah Xia Ping. Pada saat ini, Sepertinya dia telah berkomunikasi dengan garis keturunan Kunpeng di dalam tubuhnya. Seolah-olah kekuatan Kunpeng, Binatang mitos dari zaman kuno, Telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Bayangan Kunpeng terbang keluar dari kedalaman kehampaan. Seolah-olah seekor binatang mitos dari zaman kuno telah turun. Itu memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi Yang mengguncang kehampaan dan menyaingi langit. Pukulan ini bahkan mengandung kekuatan untuk mengubah ruang dan waktu. Itu memancarkan cahaya abadi ruang dan waktu. Kekosongan di sekitarnya terkoyak. Pada saat ini, Sepertinya ruang di sekitarnya telah berubah menjadi kekacauan. Bahkan jika sage iblis kuno terkena pukulan ini, Dia akan terluka parah dan garis keturunannya patah. 2392 Mati Wajah dimensage abad pertengahan serum berubah mengerikan. Dia sepertinya membayangkan pemandangan orang suci abadi terkutuk ini sekarat di depannya. Bocah ini akan dipukul sampai mati Dan diubah menjadi daging cincang. Bahkan tubuh abadi tidak akan mampu bertahan dari pukulan yang dapat mengubah ruang dan waktu ini. Semua sel abadinya akan hancur. Suara mendesing. Pada saat ini, Sosok hitam tiba-tiba muncul di depan dimensage serum abad pertengahan. Siapa di sana? Dimensage abad pertengahan serum terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan muncul saat ini. Saya Fengdu. Pada saat ini, Tubuh asli Xiaoping akhirnya diam-diam tiba dari medan perang. Karena item pada klonnya sangat penting dan tidak bisa hilang, Dia secara pribadi datang untuk menerimanya. Bahkan dengan kekuatan dua klon abadi, Dia mungkin tidak bisa melawan kekuatan sage iblis abad pertengahan. Fengdu apa? Karena kamu berani menghalangi jalanku, Ayo kita mati bersama. Dimensage abad pertengahan serum raung. Tanpa membuang waktu, Dia bahkan memicu kekuatan setiap selnya Dan mengerahkan upaya terbaiknya Untuk meluncurkan kemampuan garis keturunan tertingginya. Aura yang lebih menakutkan muncul dari tubuhnya. Seolah-olah waktu dan ruang dalam jarak ratusan juta mil telah terdistorsi. Penghalang karma. Xiaoping tidak mengelak. Dia segera mengeluarkan harta neraka, buku karma. Segera, sebuah buku besar muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, Ia memberikan penghalang transparan yang sangat besar. Itu adalah penghalang energi yang diringkas oleh hukum universal yang tak terhitung jumlahnya. Isinya karma dan karma, termasuk enam jalan dan samsara. Tampaknya itu adalah titik akhir dari semua tahu dan asal mula segalanya. Ledakan. Dalam sekejap, Pukulan yang dapat mengubah ruang dan waktu membombardir penghalang karma. Kekuatan mengerikan meletus seperti tanah longsor dan tsunami, Mencoba menghancurkan penghalang tersebut. Namun, hal itu tidak berhasil sama sekali. Seolah-olah ia telah jatuh ke dalam kapas dan dibungkus oleh segumpal energi karma. Tidak ada kekuatan yang bisa lepas dari penghalang karma. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, murid iblis sage abad pertengahan Zerom berkontraksi. Dia tidak bisa mempercayainya. Bahkan seorang bijak kuno dengan level yang sama tidak akan mampu menahan serangan habis-habisan tanpa cedera. Namun, menghadapi penghalang energi aneh ini, Pukulannya yang dapat mengubah ruang dan waktu dengan mudah dilawan, Seolah semua yang dia lakukan sia-sia. Kalau ada sebab, pasti ada akibat. Dan kalau ada akibat, pasti ada sebab. Bayar mereka kembali dengan uang mereka sendiri. Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengaktifkan kekuatan karma di dalam buku karma. Matanya bersinar dengan cahaya misterius ketika simbol mantra karma yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam penghalang karma. Tidak mungkin, dia tidak hanya memblokir serangan itu, Dia tampaknya juga mampu menangkisnya. Dalam sepersekian detik, Zero merasakan Ki yang sangat berbahaya. Penghalang energi aneh itu berputar seolah-olah menghasilkan kekuatan balasan yang menakutkan. Ia merasakan bahwa serangan yang berisi seluruh kekuatannya sepertinya ingin kembali dan membombardir dirinya sendiri. Kita harus tahu bahwa ini adalah serangan yang bahkan dimensage dari abad pertengahan mungkin tidak dapat menahannya. Jika ia mengenai dirinya sendiri, meskipun ia tidak mati, ia akan terluka parah. Tidak bagus. Lari. Zero merasa merinding di sekujur tubuhnya saat dia merasakan bahaya besar. Dia segera ingin melarikan diri, namun, semuanya sudah terlambat. Kecepatan pantulan karma barier berada di luar imajinasinya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sepersekian detik, Pukulan Ki yang terbang menuju siaping kembali seolah-olah telah mengunci Ki Zero. Akibatnya, waktu dan ruang di sekitarnya terpelintir dan hancur. Ah! Seketika itu juga, Zero terkena pukulan sangtai. Kekuatan destruktif yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam hitungan detik dan menembus dadanya, menyemburkan darah seolah itu tidak ada gunanya. Dia menjerit menyedihkan saat tubuhnya terkoyak. Bahkan jiwanya pun terluka parah. Waktu dan ruang di sekitarnya dalam jarak ratusan juta mil hancur. Gunung dan sungai sepertinya telah berubah menjadi ketiadaan saat ini. Wilayah ini telah rata dengan tanah. Ratusan juta retakan besar yang membentang lebih dari selusin tahun cahaya muncul di tanah, dan aura ruang waktu yang menakutkan menyebar kemana-mana. Ruang-ruang rusak muncul di mana-mana, terhubung ke dimensi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan turbulensi ruang waktu yang mengerikan meletus di setiap tempat. Meski begitu, dengan kekuatan abadi yang kuat dari dimensage abad pertengahan, Zero masih hidup. Daging dan darahnya yang tersebar di seluruh ruang dengan cepat menggeliat dan berkumpul, membentuk satu tubuh yang utuh. Tunggu saja, manusia. Beraninya kamu mencuri dari kami para iblis. Kamu pasti akan menjadi musuh bebuyutan kami para iblis di masa depan. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung alam semesta, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Kami para iblis pasti tidak akan melepaskanmu. Zero menjerit menyedihkan. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia mengalami cedera serius. Jika kekuatan ini sedikit lebih kuat, dia pasti sudah mati. Terlebih lagi, dia akan mati di bawah kekuasaannya sendiri. Betapa menyedihkannya hal itu. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan kemampuan kecepatannya dan memperlihatkan sayap kunpengnya, mencoba melarikan diri ke kedalaman kehampaan. Ini karena Zero tahu situasinya saat ini terlalu berbahaya. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mati di tangan orang suci manusia yang aneh ini. Dia tidak ingin merebut jimat naga langit primordial lagi. Dia hanya ingin meninggalkan tempat berbahaya ini hidup-hidup. Lagi pula, dibandingkan dengan nyawanya sendiri, nyawanya sendiri lebih penting. Bahkan jika dia kehilangan harta berharga ini dan dihukum oleh petinggi ras iblis, dia tidak akan mati. Paling-paling, dia akan dijebloskan ke penjara. Setelah ratusan juta tahun, dia masih bisa keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, setelah membandingkan kedua pilihan tersebut, dia langsung mengambil keputusan. Tak perlu dikatakan lagi, sebagai santo iblis abad pertengahan, Zero sangat cepat dalam melarikan diri. Dia langsung melarikan diri ke kedalaman ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Dengan menggunakan alam ruang waktu, dia melakukan perjalanan ratusan tahun cahaya dalam satu tarikan nafas. Bahkan orang suci iblis abad pertengahan tidak dapat mengejar Zero. Masih ingin melarikan diri, keluar, pena reinkarnasi, bunuh dewa dan iblis. Mata siaping berkedip dengan cahaya dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan Zero kabur? Jika dia melakukan itu, dia mungkin memiliki satu musuh yang lebih kuat di masa depan. Lebih jauh lagi, rahasia doppelgangernya mungkin akan diketahui oleh Zero. Apapun yang terjadi, Zero harus mati di tempat ini. Dia harus menghilangkan akar masalahnya. Desir. Dalam sekejap, pena reinkarnasi muncul di tangan kanan siaping. Itu mengeluarkan kekuatan abadi yang tak tertandingi. Samar-samar, dewa dunia bawah purba muncul di belakangnya. Dengan buku karma di tangan kirinya dan pena reinkarnasi di tangan kanannya, ia seolah-olah adalah raja neraka yang bisa menentukan hidup dan mati seluruh makhluk hidup di alam semesta. Kekuatan karma dan kekuatan reinkarnasi saling terkait satu sama lain dan sepertinya membentuk kekuatan besar yang tak terlukiskan. Ki yang tak terlukiskan lahir di kedalaman tubuh siaping. Tidak ada hukum universal yang bisa menghalanginya. 2393 Satu pukulan reinkarnasi menentukan hidup dan mati. Siaping memandang Zerom di kejauhan. Mata neraka gagak emasnya dapat melihat menembus ruang dan waktu serta melacak karma. Tidak peduli seberapa cepat Zerom bergerak, dia tidak bisa lepas dari pandangan siaping. Memegang kuas reinkarnasi, siaping dengan ringan menunjuk ke kehampaan. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan meledak dari kedalaman kuas reinkarnasi. Itu seperti sinar cahaya pertama di awal kekacauan, kekuatan paling murni dan primitif. Sinar cahaya ini menelusuri garis karma dan melintasi ruang dan waktu tanpa batas, tiba di depan Zerom dalam sepersekian detik. Mustahil. Apa? Kekuatan apa ini? Tubuh Zerom bergetar hebat saat rambutnya berdiri seolah dia merasakan krisis yang fatal. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Namun, kali ini, itu akan menjadi selamanya. Pada saat ini, cahaya putih melintas-melintasi ruang dan waktu. Dengan ledakan, itu menembus kepala Zerom dan mencabik-cabik jiwanya. Itu seperti serangan dewa dunia bawah abadi, yang menelusuri kembali kekuatan karma. Mati, aku mati begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Zerom menjadi tercengang karena dia tidak bisa menolak sama sekali. Oleh karena itu, dia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung sementara mayatnya yang besar tergeletak di udara. Seperti yang diharapkan dari kuas reinkarnasi, kekuatannya sungguh luar biasa. Siaping mendecahkan lidahnya dan menghela nafas dengan emosi. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa membunuh seorang sage dari abad pertengahan. Bagaimanapun juga, sage dari abad pertengahan terlalu cepat. Dia bisa melakukan perjalanan ratusan tahun cahaya dalam sekejap ketika dia menggunakan alam luar angkasa. Terlebih lagi, vitalitas sage abad pertengahan sangat kuat. Bahkan jika dia diracuni oleh whirling poison, dia masih bisa bertahan lama. Hanya kuas reinkarnasi, artefak tertinggi yang menelusuri kembali karma dan membalikkan reinkarnasi, yang dapat dengan mudah membunuh seorang petapa abad pertengahan. Namun, serangan ini menghabiskan banyak kekuatan sihir siaping. Dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Sepertinya aku harus segera pergi. Kematian seorang sage dari abad pertengahan adalah peristiwa yang menggemparkan. Bahkan leluhur tua klan iblis pun mungkin akan terkejut. Siaping melambaikan tangannya dan menyimpan mayat Zerom. Dia melemparkannya ke pohon dunia untuk disempurnakan. Dia percaya bahwa buah itu akan segera disempurnakan menjadi buah waktu. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya berkedip-kedip, melompati ruang dan waktu. Pada saat yang sama, dia menggunakan topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan auranya, serta semua informasi dan kekuatan di tubuhnya. Satu jam kemudian, siaping mendarat di sebuah pulau terpencil di luar benua guntur. Tempat ini cukup jauh dari benua guntur. Itu memiliki perbukitan hijau dan perairan jernih, dan terletak di lokasi terpencil. Terlebih lagi, saat itu adalah masa perang besar antara ras manusia dan ras iblis, jadi diyakini tidak ada yang akan menemukan tempat ini dalam waktu singkat. Dia segera memasuki pegunungan tertentu di pulau ini dan memasuki gua tertentu untuk memasuki pengasingan. Kemudian, dia mengeluarkan lebih dari 2.900 jimat naga langit primordial yang dia peroleh dari Demon Sein Hall. Jika dia mengeluarkan 46 jimat naga langit primordial yang dia miliki, dia akan segera dapat membentuk 3.000 jimat naga langit primordial, mereproduksi kejayaan era primordial. Ini tidak sesederhana peningkatan kekuatan beberapa kali. Ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu kali lipat. Kekuatan jimat naga langit primordial yang lengkap jauh melebihi imajinasi kebanyakan orang bijak. Lebih jauh lagi, dengan menyempurnakan jimat naga langit purba ini secara menyeluruh, dia akan mampu menghilangkan jejak mental yang ditinggalkan oleh para sage iblis pada jimat naga langit purba. Dengan cara ini, para sage iblis tidak lagi dapat menggunakan jejak mental ini untuk menemukannya. Mari kita mulai. Siaping duduk bersila di tanah dan segera mulai menyempurnakan 3.000 jimat naga langit primordial. Saat ini, di langit di atas kota Hemus, banyak sage iblis yang bertarung dengan sage manusia segera merasakan kelainan Zerom. Semua ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hubungan mental dengan Zerom terputus? Di mana auranya? Kenapa tiba-tiba hilang tanpa bekas? Itu tidak lagi ada di benua Thunderbolt. Salah satu sage iblis memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia punya firasat buruk, seolah sesuatu yang meresahkan akan terjadi. Seolah-olah Zerom sedang dalam masalah. Mungkinkah dia sudah mati? Setelah mendengar kata-kata ini, Dimensein abad pertengahan lainnya menyuarakan dugaannya. Hanya kematian yang dapat menjelaskan gangguan aura secara tiba-tiba dan hilangnya aura secara tiba-tiba. Itu tidak mungkin. Zerom adalah sage iblis dari abad pertengahan. Dia telah memahami hukum waktu. Dia hanya mengejar sage abadi yang lemah. Bagaimana dia bisa mati? Siapa yang bisa membunuhnya? Seorang sage iblis dari abad pertengahan berseru tak percaya. Itu benar. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berdasar seperti itu. Jangan goyangkan moral kami di sini. Tuan Kota Patrick berteriak dengan marah. Dia sangat tidak puas. Siapa yang tahu betapa terpukulnya moral mereka dengan menyebarkan rumor di sini? Dia merasa ini hanya dugaan dan tidak boleh mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Masalahnya adalah Wu-Wudi adalah seorang sage abadi. Apakah dia tidak memiliki pembantu? Jika Zerom bingung dan jengkel saat melarikan diri, dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap manusia itu dan mati. Wakil Tuan Kota Randolph mengemukakan pendapat berbeda. Dia masih merasa Zerom sedang dalam masalah. Kalau tidak, aura Zerom tidak akan hilang tanpa alasan. Tidak mungkin. Bajingan itu benar-benar berani membunuh sage iblis dari ras iblis. Apakah dia lelah hidup? Jika dia tidak punya nyali seperti itu, mengapa dia berani datang ke kuil sage iblis kota Hemus dan mencuri jimat naga langit purba kita? Sialan. Berani sekali. Wu-Wudi itu pantas mati seribu kali lipat. Dia merampas lebih dari dua ribu jimat naga langit purba yang telah kita peroleh dengan susah payah. Sekarang, dia membunuh seorang petapa iblis dari abad pertengahan. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Kita harus membunuh bajingan itu dan mencabik-cabiknya. Bajingan itu terlalu tercelah. Dia datang ke kota Hemus untuk membunuh dan merampok. Menurut dia, apa kota Hemus kita? Temukan dia. Kita harus menemukannya. Kita tidak bisa melepaskan Wu-Wudi itu. Orang bijak iblis dari abad pertengahan meraum dengan marah. Bahkan setelah bertarung dengan manusia untuk waktu yang lama dan berada dalam posisi yang kurang memuntungkan, tidak ada satupun sage iblis abad pertengahan yang mati karena vitalitas mereka yang kuat. Paling-paling, mereka terluka parah. Sekarang, untuk memburu Wu-Wudi, ras iblis telah kehilangan sage iblis primordial. Penghinaan macam apa ini? Kerugian macam apa ini? Betapa menyebalkannya hal ini? Jika Wu-Wudi muncul di depan mereka, mereka tidak sabar untuk mencabik-cabiknya dan memusnahkan seluruh klannya. Mereka tidak hanya kehilangan harta berharga, tetapi mereka juga kehilangan sejumlah besar elit ras iblis. Kebencian tersebut lebih tinggi dari gunung dan lebih dalam dari lautan. Mereka tidak dapat membayangkan betapa marahnya mereka saat itu. 2.394 Pada saat ini, para sage manusia juga melihat ekspresi para sage iblis dan mendengar kata-kata mereka. Haha, seperti yang diharapkan, orang yang mencuri jimat naga langit primordial melarikan diri. Seorang sage abad pertengahan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak hanya melarikan diri, sepertinya sage serum abad pertengahan yang mengejarnya juga dibunuh oleh orang itu. Itu sebabnya para bis sage sangat marah. Rein sage menyentuh dagunya. Tidak mungkin, bahkan seorang sage abad pertengahan pun terbunuh. Lelucon macam apa ini? Apakah sage abad pertengahan semudah itu untuk dibunuh? Apa latar belakang anak itu? Bukankah dia hanya seorang sage abadi? Siapa yang tahu, ada banyak teknik rahasia di alam semesta ini yang bisa membunuh orang bijak abad pertengahan. Hanya saja harganya tidak cukup mahal. Selain itu, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu tanpa sarana apapun? Memang benar, di permukaan, dia tampak seperti sendirian. Siapa yang tahu orang besar macam apa yang ada di belakangnya? Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Semakin banyak bis sage mati, semakin baik. Sekarang sage bis abad pertengahan lainnya telah mati, sepertinya kota Hemus tidak dapat lagi bersaing dengan kota guntur kita. Kita harus mengejar mereka dan membunuh beberapa bis sage lagi. Maka, kota Hemus tidak lagi menjadi ancaman. Orang bijak abad pertengahan tertawa terbahak-bahak. Niat membunuh yang intens terpancar dari tubuh mereka. Mereka ingin mengejar bis sages dan memperluas kemenangan mereka. Ledakan gelombang. Namun, pada saat ini, sebuah suara ditransmisikan ke kedalaman kesadaran setiap sage abad pertengahan. Kedengarannya seperti suara dao agung, kembalilah. Masalah ini berakhir di sini. Apa? Manusia bijak terkejut ketika mereka mendengar ini. Orang yang berbicara adalah leluhur panjang umur, leluhur manusia terkenal yang telah mencapai alam tak terkalahkan. Mengapa, leluhur, kemenangan sudah ada di tangan kita. Kami hanya selangkah lagi untuk memusnahkan para bis sage ini dan mengusir mereka dari benua guntur. Sage guntur ungu bertanya dengan bingung. Leluhur binatang sudah mengetahui hal ini. Mereka bersedia membayar harga tertentu untuk mengakhiri masalah ini. Jangan melanjutkan. Jika tidak, leluhur binatang pasti akan mengambil tindakan. Mereka tidak akan duduk diam. Suara leluhur panjang umur datang dari kedalaman kehampaan. Ini. Setelah mendengar ini, banyak orang bijak dari abad pertengahan merasa tidak berdaya. Memang itulah yang terjadi. Bagaimanapun, ini adalah perang antar ras. Jika ras iblis benar-benar marah, tidak mengherankan jika para petapa tingkat leluhur agung turun tangan secara pribadi. Faktanya, jika bukan karena ras iblis takut pada orang bijak dari ras manusia, mereka secara pribadi akan mengambil tindakan dan membunuh mereka di tempat. Mereka tidak akan membiarkan mereka terus berperilaku buruk di tempat ini. Meski begitu, korban dari para sage ras iblis terlalu tinggi, dan hal ini bukanlah hal yang ingin dilihat oleh para leluhur. Banyak dimensage telah mati, dan bahkan dimensage abad pertengahan telah menyentuh keuntungan mereka. Jika mereka benar-benar berpura-pura ramah di sini, itu mungkin akan segera memicu perang antara klan manusia dan klan iblis. Untuk saat ini, mereka tidak ingin perang meningkat. Lebih baik berhenti selagi mereka berada di depan. Baiklah, ayo mundur. Lagi pula kita mendapat banyak manfaat kali ini. Sage guntur ungu menganggupkan kepalanya. Dia juga tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Jika ini terus berlanjut, leluhur tua ras iblis tidak lagi peduli dengan harga diri mereka dan mengambil tindakan. Tidak perlu terus memprovokasi mereka. Bagaimanapun, setelah kejadian ini, para sage ras iblis ini tidak akan berani menyerang ras manusia selama miliaran tahun. Perang ini cukup memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Swash, swash, swash. Memikirkan hal ini, sage guntur ungu segera mengeluarkan perintah kepada banyak sage di medan perang untuk segera berhenti dan mundur. Dalam waktu beberapa saat, semua petapa ras manusia telah mundur dari kota Hemus, meninggalkan kota yang hampir hancur. Mayat ras iblis yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Darah mengalir seperti sungai, dan ada lubang serta tembok pecah di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ras manusia sage tiba-tiba mundur? Sage iblis abadi, yang awalnya mengira itu akan hancur, tercengang. Ia tidak mengetahui mengapa para petapa ras manusia, yang berada di atas angin, tiba-tiba menyerah dan dengan cepat mundur seperti air pasang yang surut. Ia memandang para petapa ras manusia yang mundur dengan cepat dalam keadaan linglung. Ia tidak berencana mengejar mereka karena tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Para leluhur telah mengambil tindakan. Seorang dimensage berkata dengan suara yang dalam, para leluhur ras iblis kita pasti tidak akan duduk dan menyaksikan kota Hemus dihancurkan oleh ras manusia. Mereka pasti telah mencapai semacam kesepakatan dengan ras manusia, itulah sebabnya mereka mundur. Ia telah mengalami perang rasial yang tak terhitung jumlahnya dan tentu saja sangat berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dua balapan besar akan memiliki keuntungannya sendiri. Mereka tidak akan mudah rontok dan memusnahkan pihak lain. Huh, ras iblis kita menderita kerugian besar kali ini. Aku penasaran berapa banyak sage iblis yang mati. Bahkan kota Hemus pun telah hancur. Dimensage mengungkapkan ekspresi pahit. Meskipun mereka baru saja berhasil mengusir ras manusia sage, lebih dari separuh kota Hemus yang besar telah dihancurkan. Seolah-olah tempat itu telah menjadi reruntuhan. Terlebih lagi, sekelompok manusia tak tahu malu itu telah mengambil kesempatan untuk menjarah harta karun kota Hemus. Harta karun yang awalnya ditempatkan di toko-toko, kediaman pribadi, dan gudang harta karun kini telah dijarah hingga bersih oleh sekelompok sampah manusia itu. Semua harta yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun telah dirampas. Kehilangan sebesar itu saja sudah cukup membuat mereka merasakan sakit yang menyayat hati, seolah daging mereka diiris. Siapa itu? Bajingan mana yang begitu hina hingga membocorkan berita bahwa kita memiliki jimat naga langit primordial? Jangan biarkan aku menemukannya. Kalau tidak, aku pasti akan memotongnya menjadi delapan bagian dan memotongnya menjadi sepuluh ribu bagian. Melihat kota Hemus yang hancur, Dimensage dari abad pertengahan merasakan sakit yang menyayat hati. Dia mengertakkan gigi dan dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Jika berita tentang jimat naga langit primordial tidak bocor dan mengungkap rencana ras iblis, ras manusia tidak akan menyerang kota Hemus. Semuanya dilakukan oleh pengkhianat yang membocorkan informasi internal ras iblis. Banyak orang bijak iblis kuno saling memandang dengan cemas. Mereka semua merasa saling curiga, dan tidak ada satupun yang tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Menurut penguasa kota Guntur, petapa Guntur Ungu, kota Hemus mereka telah lama disusupi seperti saringan. Mungkin saja setiap orang yang hadir adalah manusia pengkhianat. Saat memikirkan hal ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Tidak peduli pengkhianat mana yang melakukannya, masalah ini pasti ada hubungannya dengan sage manusia itu, Wu-Wudi. Sumber dari segalanya adalah bajingan itu. Tuan kota Patrick segera mengarahkan ujung tombaknya ke Wu-Wudi. Pelacur itu merebut jimat naga langit purba kita dan membunuh Serom. Ini adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Kita harus menemukannya dan menghancurkan jiwanya. Dia sangat membenci Siaping. Jika bukan karena kemunculan bajingan itu, rencana Ras Iblis selama bertahun-tahun akan berhasil. Mereka tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Benar, tangkap Wu-Wudi itu dan bunuh dia. Segera keluarkan surat perintah penangkapan Ras Iblis. Masukkan Wu-Wudi itu ke dalam daftar orang yang dicari. Dia mencuri harta tertinggi Ras Iblis kita. Ini adalah kebencian yang tidak bisa didamaikan. Para dimensage dipenuhi dengan kebencian. Mereka tidak sabar untuk menangkap Wu-Wudi dan menelannya hidup-hidup. 2395 Berita tentang manusia yang memimpin pasukan untuk menghancurkan kota Hemus, membunuh sejumlah orang bijak Iblis, dan merampas jimat naga langit primordial tidak dapat dirahasiakan. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh benua guntur dan bahkan zona mistik. Itu karena perang seperti itu jarang terjadi. Perang berskala besar seperti itu mungkin tidak terjadi sekali dalam satu miliar tahun, tetapi hal itu telah terjadi hari ini. Terlebih lagi, para Iblis telah menderita kekalahan telak, menyebabkan semua ras di alam semesta mendiskusikannya. Apa? Manusia memimpin pasukan untuk melancarkan serangan mendadak ke kota Hemus di wilayah Laut Guntur, yang mengakibatkan kehancuran seluruh kota Iblis dan kematian orang bijak Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang bijak tercengang ketika mendengar berita itu. Benar, mengapa manusia tiba-tiba menyerang Iblis? Apa alasan dibaliknya? Memang benar, perang tidak terjadi tanpa alasan. Banyak orang bijak juga merasa bahwa pecahnya perang itu terlalu aneh. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Memang ada alasannya. Para Iblis menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan jimat naga langit purba dari seluruh alam semesta. Mereka sebenarnya berhasil mengumpulkan lebih dari 2.900 jimat dan diam-diam melahap sumber benua Guntur. Dikatakan bahwa mereka bahkan berencana menggunakan jimat naga langit purba untuk mengobrak abrik kota Guntur dan membunuh sebagian besar manusia sage di kota tersebut sebelum sepenuhnya menduduki seluruh benua Guntur. Namun, mereka tidak menyangka bahwa rencana mereka akan diketahui oleh manusia. Hal ini membuat marah manusia dan mereka memimpin pasukan untuk menyerang kota Hemus. Beberapa orang bijak ras asing mengetahui beberapa informasi orang dalam. Orang bijak Iblis itu benar-benar tidak berguna. Mereka jelas-jelas membela kota, tapi kota itu masih ditembus oleh manusia. Sungguh sampah. Bahkan paling tidak, mereka bisa bertahan sebentar dan mengulur waktu agar bala bantuan tiba. Kita tidak bisa menyalahkan para sage Iblis. Manusia-manusia itu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Mereka benar-benar mengambil artefak suci yang tiada taranya, monumen abadi, dan langsung menghancurkan pertahanan kota Hemus, sehingga para sage manusia bisa langsung masuk. Meski begitu, bagaimana berita rahasia seperti itu bisa ditemukan oleh manusia? Jika Iblis pandai menyimpan rahasia, bahkan setelah masalah ini selesai, manusia tidak akan tahu apa-apa. Disitulah letak masalahnya. Dikatakan bahwa para Iblis telah disusupi oleh manusia. Mereka telah mengembangkan banyak mata-mata, menyebabkan segala macam informasi bocor. Itulah sebabnya mereka menyebabkan bencana yang begitu besar. Benar, para eselon atas klan Iblis sangat marah. Mereka telah membantai sekelompok mata-mata. Mereka sedang menyelidiki siapa mata-mata itu. Sekarang, seluruh klan Iblis berada dalam keadaan panik. Mereka takut akan hal itu. Mereka akan dianggap sebagai mata-mata dan dikurung di penjara klan Iblis. F. Cek, umat manusia menjadi sangat menakutkan sekarang. Mereka bahkan bisa menyusup ke ras Iblis seperti saringan. Lebih baik berhati-hati. Ras manusia itu tercela dan tidak tahu malu. Kurasa mereka telah menanam mata-mata di semua ras besar. Mungkin ada mata-mata manusia di kedua ras kita. Banyak orang bijak merasakan hal yang sama. Semakin banyak mereka tahu tentang cerita di dalamnya, semakin mereka takut pada ras manusia. Ras Finn, yang memiliki pertahanan ketat dan hirarki yang ketat, sebenarnya dengan mudah disusupi oleh umat manusia. Mata-mata dengan santai ditanam di Finn Rache, dan segala macam rahasia telah ditemukan di mana-mana. Lalu bagaimana dengan ras lemah lainnya? Bukankah semuanya akan menjadi toilet umum yang bisa digunakan manusia kapanpun mereka mau? Mau tidak mau mereka merasa takut terhadap umat manusia, yang menjadi semakin kuat. Tapi kali ini, manusia telah menerobos kota Heimus dan menjarah kekayaan dalam jumlah besar. Saya khawatir mereka mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Seorang sage berkata dengan iri. Klan manusia memang mendapatkan banyak keuntungan, tapi yang mendapat keuntungan paling banyak adalah seseorang bernama Wuudi. Bagaimana apanya? Sejujurnya, saya juga kaget saat mendengar hal ini. Wuudi itu hanyalah seorang sage abadi, tapi dia sangat berani. Dia mengambil keuntungan dari perang antara klan manusia dan Rasfin untuk menyelinap ke Ola Dimensein kota Heimus dan langsung mencuri semua jimat naga langit primordial yang dengan susah payah dikumpulkan oleh Rasfin entah berapa tahun. Bahkan Dimensein abad pertengahan, Zerom, datang untuk memburunya dalam upaya membunuhnya. Siapa sangka dia akan mati di tangan Wuudi, yang membuat marah Rasfin? Apakah menurut Anda Wuudi memperoleh manfaat paling banyak? Seorang sage segera mengungkapkan berita besar. Dia sebenarnya mencuri lebih dari 2.900 jimat naga langit primordial. Ini bisa dianggap sebagai harta paling berharga di kota Heimus. Jika dia bisa mendapatkan sisa lusinan jimat naga langit primordial, dia akan segera mendapatkan artefak sage yang tiada taranya. Itu adalah artefak sage yang tiada taranya, harta Dharma suatu ras. Bahkan orang bijak kuno pun mungkin tidak memilikinya. Mendapatkan harta Dharma seperti itu tentu saja akan menjadi manfaat terbesar. Seru sage ras asing. Siapa Wuudi ini? Apakah dia seorang sage abadi yang jenius dari umat manusia? Dia memang berasal dari ras manusia, tapi dia bukan seseorang dari kuil suci ras manusia. Dia adalah buronan kriminal yang terkenal. Kabarnya dia berasal dari Kosmos Timur, dan setelah dia menjadi terkenal, dia berkeliling melakukan kejahatan. Dari Kosmos Timur ke Kosmos Barat, dari Kosmos Selatan ke Kosmos Utara, dan kemudian ke zona biasa. Sekarang, dia telah sampai di zona mistik. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dia bunuh dan berapa banyak kejahatan keji yang dia lakukan? F. Cek, dia sebenarnya adalah penjahat yang dicari-cari di alam semesta. Dia tidak memiliki latar belakang dan tidak ada makhluk yang kuat untuk mendukungnya, tapi dia sangat berani bahkan berani menyentuh harta karun ras fin. Dia pasti lelah hidup. Terlebih lagi, dia melakukannya saat ras iblis dan ras manusia sedang berperang. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia bertahan. Jika dia tidak berani bergerak, maka dia bukanlah Wu-Udi. Dikatakan bahwa kekuatan terbesarnya bukanlah kekuatan tempurnya, tapi keterampilan penyembunyiannya. Begitu dia bersembunyi, bahkan jika para sage abad pertengahan membalikkan waktu dan melihat kembali ke zaman kuno, mereka tidak akan dapat menemukan jejaknya. Beberapa orang menduga bahwa dia pasti telah mengembangkan teknik penyembunyian tertinggi yang dapat menyembunyikannya dari waktu ke waktu. Atau mungkin dia memiliki harta ajaib yang kuat yang dapat memutar balikkan waktu. Dikatakan bahwa masalah ini juga membuat marah Patriark Rasvin. Orang suci iblis tak terkalahkan secara pribadi mencoba menemukan jejak anak ini di sungai waktu kuno, tetapi semuanya sia-sia. Tampaknya ditutupi oleh suatu kekuatan misterius dan jatuh ke dalam lapisan kabut. Jika itu masalahnya, tidak heran jika Wu-Udi begitu sombong. Bahkan orang suci iblis yang tak terkalahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Bukankah itu berarti dia bisa menjelajahi seluruh alam semesta dengan bebas? Singkatnya, kita harus mengawasi Wu-Udi ini. Orang ini adalah penjahat biasa. Dia berkeliling melakukan kejahatan tanpa target yang pasti. Siapa tahu, dia mungkin menyukai harta ras kita dan menyerang kita. Tidak mungkin, apakah anak ini seganas itu? Dia berani menyerang siapapun. Lelucon yang luar biasa. Jangan mengira dia manusia. Jika dia marah, dia mungkin berani mencuri dari istana suci ras manusia. Konon ras manusia sangat waspada terhadap anak ini. Sejujurnya, dia secara pribadi telah membunuh banyak manusia yang maha kuasa. Sepertinya kita harus memberitahu Junior Lomba tentang nama Wu-Udi ini. Begitu kita menemukan keberadaannya, kita harus waspada. Kalau tidak, harta keluarga kita akan dicuri oleh B-Start ini. Banyak sage dari ras asing berdiskusi satu sama lain. Mereka bahkan lebih takut pada Wu-Udi. Orang ini adalah orang gila pelanggar hukum yang berani melakukan apa saja. Dia juga sangat kuat. 2.396 Di ruang Mountain River Pearl, di suatu tempat terpencil. Bip-bip. Saat itu, suara sistem berbunyi. Selamat, Tuan Rumah. Anda telah membuat marah sejumlah besar sage iblis dari ras iblis, memicu kebencian yang sangat besar. Ras iblis memandang Anda sebagai musuh terbesar mereka. Anda telah memperoleh total 400 kristal kebencian. Saya harap Anda akan terus melanjutkannya. Bekerja keras. 400 kristal kebencian. Mendengar itu, mata Siaping berbinar. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan begitu banyak kristal kebencian dari operasi ini. Selain kristal kebencian yang dia peroleh sebelumnya, dia sekarang memiliki 1.580 kristal kebencian. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu wajar saja. Dia telah merebut lebih dari 2.000 jimat naga langit primordial. Dan tidak diketahui berapa banyak waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengumpulkan jimat naga langit purba ini. Sekarang setelah dia merampasnya, usaha bertahun-tahun menjadi sia-sia. Perencanaan bertahun-tahun telah hancur begitu saja. Bisa dibayangkan betapa para demonik sage sangat membencinya. Mereka tidak menginginkan apapun selain menyingkirkannya. Mereka bahkan mungkin berpikir untuk memusnahkan seluruh ras mereka. Tidak mengherankan kalau dia mendapatkan begitu banyak kristal kebencian. Namun, Siaping dengan cepat melupakan masalah ini. Hal terpenting sekarang adalah menyempurnakan jimat naga langit primordial padanya. Jika dia tidak menghilangkan semua jejak mental pada jimat naga langit primordial, dia berisiko terekspos. Suara mendesing gelombang. Dengan lambayan tangannya, lebih dari 2.900 jimat naga langit primordial melayang di udara. Setiap jimat seperti naga langit purba, memancarkan aura mendominasi yang menyebabkan kekosongan bergetar dan merusak ruang. Menyaring. Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya saat persepsi spiritualnya yang mendominasi menyerang jimat naga langit primordial dengan keras. Melihat ke bawah dari atas, dia dengan paksa mengambil kekuatan jimat naga langit primordial untuk dirinya sendiri. Karena dia telah menundukan keinginan jimat naga langit primordial dengan garis keturunan gagak emas infernal, menyempurnakannya sangatlah mudah dan tidak memerlukan banyak usaha. Ledakan. Kehendak yang mendominasi menyerbu setiap jimat naga langit primordial. Itu sangat mendominasi, menyapu segalanya dan sangat eksklusif. Semua jejak mental yang terukir di kedalaman jimat naga langit primordial dihancurkan dengan mudah. Hanya dalam beberapa saat, jejak mental yang tertinggal pada jimat naga langit primordial hancur total. Jauh di kota Hemus, para bijak iblis purba juga merasakannya. Mereka mau tidak mau memuntahkan setegup darah karena kehancuran jejak spiritual setara dengan kehancuran sebagian jiwa mereka. Sial, jejak mental pada jimat naga langit purba telah hancur total. Tak ada yang tersisa. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah jejak spiritual yang ditinggalkan oleh primordial bissein kita. Ia mengandung kekuatan ruang dan waktu, suatu zat yang tidak pernah mati. Orang itu hanyalah makhluk abadi, bagaimana dia bisa menghancurkannya? Terlepas dari bagaimana orang itu melakukannya, jejak mental diatasnya telah lenyap. Kita tidak lagi dapat menemukan jimat naga langit primordial melalui jejak mental. Sialan kamu, wudi. Tunggu saja, klan iblis kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Orang bijak iblis kuno mengertakkan gigi dan semakin membenci Siaping. Namun, hal yang paling membuat frustrasi adalah mereka tidak berdaya melawan orang yang licik dan berkuasa ini. Hah, bahkan ada jejak spiritual di dalamnya. Siaping mengangkat alisnya. Setelah menghancurkan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh para bijak iblis kuno, persepsi ilahinya meresap ke setiap sudut jimat naga langit primordial. Dia terkejut saat mengetahui bahwa jauh di dalam jimat naga langit primordial, masih ada jejak spiritual yang transparan. Dan jejak spiritual ini jauh lebih kuat daripada yang ditinggalkan oleh para bijak iblis kuno. Itu seperti belatung yang menempel di tulang, terukir dalam di bagian terdalam dari jimat naga langit primordial. Jejak transparan ini seolah melampaui segalanya, tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu, muncul di luar dimensi. Kekuatan biasa bahkan tidak bisa menyentuhnya, apalagi menghancurkannya. Selain itu, berisi hukum alam semesta yang lengkap, ditumpuk lapis demi lapis, seperti jaring besar yang menutupi setiap sudut. Seolah-olah jejak transparan ini adalah dunia kecil yang utuh, tak terduga. Ilmuwan naga Titania. Mata Siaping berbinar. Dia segera teringat bahwa pemilik harta dharma ini adalah ilmuwan naga yang telah mencapai alam tak terkalahkan, penjahat buronan tingkat alam semesta Titania. Meskipun harta dharma ini pernah dihancurkan oleh kekuatan gabungan para sage, artefak suci yang tak tertandingi ini hampir tidak bisa dihancurkan. Titania mempunyai banyak trik, sehingga bukan tidak mungkin baginya untuk meninggalkan jejak spiritual yang kuat pada harta dharma intrinsiknya. Karena adanya jejak spiritual ini, bahkan jika seseorang memperoleh artefak suci yang tak tertandingi ini, mereka tidak akan bisa lepas dari kendali Titania. Dengan berpikir, dia bisa mendapatkan kembali harta dharma ini. Jika jejak spiritual ini tidak dapat dihilangkan, maka semua kerja keras itu akan jatuh ke tangan orang lain. Api neraka gagak emas. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengedarkan garis keturunan Helphire Golden Crow di kedalaman tubuhnya. Segera, gumpalan api neraka emas gelap meresap ke dalam setiap jimat naga langit primordial, membakar jejak transparan pada mereka. Ini siaping menyipitkan matanya. Api gagak emas api neraka, yang selalu berhasil dan dapat membakar apapun, menemui tandingannya ketika bersentuhan dengan jejak transparan. Seolah-olah ia menghadapi perlawanan yang kuat. Lapisan kekuatan nomologis melonjak, membentuk penghalang nomologis. Meskipun api neraka gagak emas secara perlahan dapat membakar jejak transparan tersebut, karena kemampuannya untuk membakar apapun, ia terus menyala dan perlahan melelehkan jejak mental tersebut. Namun, kecepatan ini terlalu lambat. Mungkin diperlukan waktu lebih dari 100 tahun untuk menghilangkan jejak transparan sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa itu memang jejak spiritual yang ditinggalkan oleh orang suci yang tak terkalahkan. Bahkan setelah era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, hal itu masih sulit untuk dihilangkan dan ditangani. Kekuatan yang dikandungnya sungguh tak terduga dan di luar imajinasi. Sepertinya aku harus menggunakan cara lain. Memikirkan hal ini, hati siap yang tergerak. Dia ingin meminjam kekuatan sistem. Ini karena kekuatan sistem melampaui hampir segalanya. Bahkan kekuatan orang suci yang tak terkalahkan tidak akan mampu menahannya. Sistem, saya ingin menyempurnakan jimat naga langit purba ini sepenuhnya. Berapa banyak kristal kebencian yang saya perlukan? Dia bertanya. Ini adalah jejak spiritual yang ditinggalkan oleh orang suci yang tak terkalahkan. Ini berisi kekuatan nomologis lengkap dari alam semesta. Bahkan api surgawi akan kesulitan untuk menghapusnya, jadi akan membutuhkan banyak upaya untuk menghapusnya. Jika tuan rumah menginginkannya untuk menyempurnakannya sepenuhnya, dia akan membutuhkan seratus kristal kebencian. Sistem menjawab. Seratus kristal kebencian. Siaping menghela nafas dalam hati. Itu memang sistem yang tertinggi. Bahkan bisa menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh seorang saint yang tak terkalahkan. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Meskipun seratus kristal kebencian bukanlah jumlah yang kecil, itu masih layak dibandingkan dengan nilai arte vaksin yang tiada taranya. Terlebih lagi, dia baru saja mendapatkan empat ratus kristal kebencian. Seratus kristal kebencian saja bukanlah apa-apa. Perbaiki kalau begitu. Siaping tidak ragu-ragu. Ya, tuan rumah. Terserah Anda. Kata sistem. Kekuatan yang kuat, kuno, dan tak terduga langsung menyelimuti 3.000 jimat naga langit primordial. Segera, jejak transparan itu meleleh seperti salju dan menghilang dengan cepat. Mereka tidak bisa menahan diri sedetik pun. 2.397 Di suatu tempat di ruang dimensi alam semesta. Laboratorium Misterius. Ini adalah salah satu sarang rahasia ilmuwan naga Titania. Hem. Tiba-tiba, hati Titania bergetar. Dia merasakan sesuatu yang sangat dekat dengannya dengan cepat meninggalkannya. Dan dia langsung memutuskan hubungan spiritualnya. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan harta karun ini selamanya. Apa, jejak spiritual yang saya tinggalkan di jimat naga langit primordial telah dihapus. Mustahil, siapa yang melakukannya. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Mata indah Titania berbinar. Sejujurnya, dia memang sedikit kaget. Ini karena harta dharma intrinsiknya, jimat naga langit purba, telah meninggalkan jejak spiritualnya yang kuat. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu menghilangkan jejak spiritual seperti itu. Justru karena mereka mengetahui hal ini maka para orang suci yang tak terkalahkan itu tidak tertarik pada jimat naga langit primordial. Mereka hanya menyebarkan 3.000 jimat di setiap sudut alam semesta. Lagipula, tidak ada gunanya menyimpan artefak suci tiada taraf yang tidak bisa diakendalikan di sisinya. Sebaliknya, itu akan memperlihatkan setiap gerakannya pada Titania. Namun, jejak spiritual yang bahkan tidak dapat dihilangkan oleh orang suci yang tak terkalahkan telah dihapus oleh seseorang hari ini. Selain itu, hubungan spiritualnya dengan jimat naga langit purba juga telah terputus secara paksa. Kekuatan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Itu seperti dewa. Menarik. Titania mengelus dagu mulusnya. Meskipun jimat naga langit purba ini hanyalah harta dharma yang aku buat dengan santai, aku membutuhkan banyak usaha. Untuk mencegah orang lain merampasnya, aku bahkan meninggalkan jejak naga langit di atasnya. Selain aku, tidak ada seorang pun dapat sepenuhnya mengendalikannya. Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa melampaui jejak spiritual saya dan sepenuhnya menghilangkan jejak spiritual di dalam. Ini sangat menarik. Bagaimana dia melakukannya? Dia tidak terlalu peduli dengan jimat naga langit primordial yang telah hilang darinya. Dengan bahan dan waktu yang cukup, dia dapat memulihkan harta dharma tersebut, dan itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, dia hanya sangat ingin tahu tentang bagaimana dia bisa kehilangan harta dharma ini. Ini membutuhkan kekuatan spiritual yang melampaui dirinya untuk dapat melakukan hal seperti itu. Namun di seluruh alam semesta, tidak banyak makhluk yang mampu melampaui dirinya dalam hal kekuatan spiritual. Dia tidak membual, tapi tidak banyak yang bisa melakukannya. Dan keberadaan seperti itu tidak akan tertarik pada jimat naga langit purba. Dong! Memikirkan hal ini, Titania mengulurkan tangannya dan mengetuk pelan. Riak muncul di kedalaman kehampaan, seolah-olah jaringan saraf yang kuat telah muncul, menyebar ke seluruh bagian alam semesta, menghubungkan informasi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Jadi begitu, orang yang mencuri tiga ribu jimat naga langit purba milikku sebenarnya adalah manusia itu, wudi. Ini pasti takdir, aku semakin tertarik pada makhluk kecil ini. Titania terkikik, matanya yang berbintang dipenuhi ketertarikan. Dia merasa bintangnya yang sekarat akan hidup kembali, dan panasnya kembali membara. Di alam semesta ini, tidak banyak hal dan orang yang menarik minatnya. Tidak diragukan lagi, wudi adalah salah satunya. Sepertinya aku harus cepat menemukan makhluk kecil ini. Aku benar-benar ingin menangkapnya dan membedahnya untuk melihat struktur seperti apa yang ada di dalamnya. Titania menggeliat, memperlihatkan sosoknya yang sempurna dan montok. Dia memancarkan aura dewasa, dan matanya yang indah dipenuhi gairah dan kegilaan. Di dalam mutiara pegunungan dan sungai, beberapa hari kemudian. Saya akhirnya berhasil. Saya telah menyempurnakan 3000 jimat naga langit primordial. Siaping menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia terlihat kelelahan, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dengan bantuan sistem, dia akhirnya membersihkan jejak spiritual jauh di dalam jimat naga langit primordial. Dia dapat sepenuhnya mengendalikan 3000 jimat naga langit primordial dan tidak perlu khawatir akan dirugikan oleh orang lain. Oleh karena itu, dia memasukkan jejak spiritualnya ke dalam 3000 jimat naga langit primordial dan menyempurnakannya sepenuhnya, menjadikan dirinya pemilik sebenarnya dari jimat naga langit primordial. Ledakan. Dalam sekejap, 3000 jimat naga langit primordial menyatu. Jimat-jimat itu bertumpuk satu sama lain, akhirnya membentuk mutiara naga seukuran kepalan tangan. Dan mutiara naga ini tak terduga, seolah mengandung kekuatan 3000 hukum. Hukum yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, membentuk dunia yang lengkap di dalam mutiara naga. Ini adalah artefak sage yang tak tertandingi, jimat naga langit primordial. Siaping bisa merasakan kekuatan mutiara naga ini. Tampaknya memancarkan aura kekacauan primordial, naga leluhur, asal-usul, dan sebagainya. Pada saat yang sama, ia juga mengandung kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung. Tampaknya ada pusaran emas di kedalamannya yang terus berputar. Itu menghasilkan kekuatan melahap yang kuat yang terus-menerus melahap asal-usul kehampaan di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dan jauh di dalam mutiara naga terdapat dunia kekacauan yang aneh di benua cahaya. 3000 kekuatan nomologis saling terkait satu sama lain dan menyatu satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang utuh. Bahkan ada naga langit primordial menakutkan yang tertidur di dunia kekacauan. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dapat menjangkau puluhan domain bintang. Itu sangat besar sehingga tampak tidak terbatas. Begitu naga langit purba ini terbangun dari ras naga, ia akan segera meletus dengan kekuatan untuk mengobrak abrik kehampaan dan menghancurkan kekacauan purba. Oh, apa ini? Saat siaping hendak mempelajari dengan cermat artefak sage yang tak tertandingi, jimat naga langit primordial, energi yang sangat besar tiba-tiba melonjak keluar dari kedalaman mutiara naga. Tampaknya itu adalah energi asal dari benua guntur. Awalnya, orang bijak V primordial telah menggunakan jimat naga langit primordial untuk melahap asal-usul benua guntur dan menyimpan semuanya dalam jimat naga langit primordial ini. Sekarang, ia meletus sekaligus, melonjak ke setiap sudut tubuhnya seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan Dharma di tubuhnya meroket, meroket, dan terus meroket. Awalnya, setiap sel spasial di tubuhnya sangat kosong dan dalam keadaan hampa. Diperlukan waktu berbulan-bulan dan miliaran tahun untuk terisi penuh. Ini membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Namun, setelah mendapatkan energi asal benua guntur yang sangat besar, hal itu segera menyelamatkannya dari puluhan juta tahun dalam mengembangkan kekuatan Dharma, menyebabkan kekuatan dharmanya meroket. Hanya dalam waktu beberapa saat, kekuatan Dharma di tubuhnya telah meningkat hingga batasnya. Seolah-olah dia telah menyentuh hambatan tahap awal sage kuno dekat pada saat ini. Aku akan menerobos. Mata siaping berbinar. Dia merasa tiba-tiba mendapatkan energi origins yang begitu besar. Itu setara dengan mengonsumsi sejumlah besar ramuan langka yang dengan panik membantunya meningkatkan kekuatan dharmanya, menghemat banyak upaya dalam memadatkan kekuatan Dharma. Semua itu seolah terjadi secara alami tanpa ada halangan apapun. Dia merasakan bahwa dia akan menerobos ke tahap awal sage kuno dekat, dan alam ini berada dalam jangkauannya. Dia bisa dengan mudah melewatinya hanya dengan satu langkah. 2.398 Setelah jangkau waktu yang tidak diketahui, tubuh siaping bergetar. Seolah-olah gagak emas neraka yang tak terhitung jumlahnya menangis di dalam tubuhnya, membentuk resonansi dengan hukum ruang angkasa. Kekosongan dalam radius ratusan tahun cahaya terus berguncang, dan riak-riak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dong. Pada saat ini, seolah-olah kondisinya tepat, energi besar itu menghantam dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kemacetan di tubuhnya telah dipecahkan, dan seolah-olah laut dan langit terbuka lebar. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, energi asal daratan guntur dari kedalaman jimat naga langit kuno melonjak ke sembilan rumah ungu seperti air pasang. Dan sembilan rumah ungu itu seperti embun setelah kemarau panjang, dengan rakus melahap energi asal. Seolah-olah air telah melembabkan tanah kering, dan membuat hati tenggelam. Aku sudah naik level. Siaping merasakan bahwa dia akhirnya melangkah ke alam sage baru. Alam kuno dekat tingkat menengah. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia melangkah ke alam sage baru dengan mudah. Pada saat ini, lautan kesadarannya meluas dan meluas terus-menerus, seolah pangu membelah langit dan bumi. Wilayah kacau di kedalaman lautan kesadarannya terus-menerus dibuka. Rasa spiritualnya juga meningkat pesat. 400 tahun cahaya, 450 tahun cahaya, 500 tahun cahaya, dan ketika akhirnya berhenti, indra spiritualnya telah meluas hingga kisaran 700 tahun cahaya. Ini adalah domain luar angkasa baru. Kecepatanku menjadi lebih cepat. Siaping merasa bahwa dia dapat menempuh radius 700 tahun cahaya dengan akal sehatnya dalam sekejap. Domain luar angkasa miliknya juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh tak terlukiskan. Seolah-olah dia bisa berteleportasi sejauh 700 tahun cahaya hanya dengan berpikir. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan kecepatan para sage abad pertengahan, dengan alasan menggunakan domain luar angkasa, tidak akan sebanding dengan kecepatannya. Dia mungkin bisa melintasi star field kecil dalam sekejap. Ini tidak sesederhana kecepatanku yang menjadi lebih cepat. Domain luar angkasa juga menjadi lebih kuat dan lebih tidak bisa dihancurkan. Siaping menampilkan domain luar angkasa miliknya. Bas gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, domain luar angkasa berbentuk bola besar menyelimuti area seluas 700 tahun cahaya. Pola hukum luar angkasa yang padat menutupi seluruh domain luar angkasa berbentuk bola, seperti pola pada cangkang kura-kura purba. Itu juga tampak seperti penghalang spasial, yang mengandung kekuatan ruang yang tak terduga. Justru karena hukum luar angkasa inilah domain luar angkasa miliknya menjadi semakin tidak bisa dihancurkan. Seolah-olah domain luar angkasa di tubuhnya telah membentuk persona luar angkasa. Itu hampir diringkas menjadi space barrier. Bahkan para orang suci abad pertengahan yang telah mencapai alam kuno tengah dan memahami hukum waktu perlu mengeluarkan sejumlah besar energi untuk mengguncang domain luar angkasa tersebut. Jika orang suci kuno dekat dengan level yang sama jatuh ke dalam domain ini, mereka akan segera ditekan seolah-olah mereka disegel. Dengan domain luar angkasa yang begitu kuat, bahkan jika dia tidak memiliki artefak suci pertahanan apapun, itu tidak akan menjadi masalah. Dengan kata lain, kemampuan ilahi miliknya setara dengan artefak sage yang kuat. Kekuatan sihirku juga meningkat pesat. Siaping mengepalkan tangannya dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat melimpah. Setiap inci ototnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan sebuah bintang. Nafas dapat menyebabkan badai spasial, dan pukulan atau tendangan dapat menghancurkan ruang hampa. Berkat pertumbuhan kekuatan akal ilahi, pemahamannya tentang hukum luar angkasa menjadi lebih dalam. Seolah-olah jiwanya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam setiap bagian kehampaan, meresap ke dalam asal mula alam semesta. Fragmen hukum luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dan informasi dari kehampaan alam semesta bagaikan air pasang, menyatu dengan anggota badan dan tulangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi lebih spasial. Setiap sel di tubuhnya telah menjadi ruang mandiri. Karena itu, setiap sel di tubuhnya seolah berubah menjadi lubang hitam. Hanya dengan sedikit nafas, mereka dapat melahap energi kosmik dalam radius ratusan tahun cahaya. Area dalam radius 700 tahun cahaya akan menjadi ruang hampa, area terlarang mutlak. Sepertinya aku tidak jauh dari alam kesempurnaan agung. Dia diam-diam memahami pola hukum luar angkasa. Semua pecahan hukum luar angkasa ini berkumpul di kedalaman lautan kesadarannya, seolah-olah membentuk bulan sabit berbentuk sabit. Jika fragment hukum luar angkasa ini benar-benar disempurnakan dan berubah menjadi bulan purnama, itu akan menjadi momen ketika dia maju ke puncak alam kuno dekat. Pada saat itu, dia akan mampu memahami hukum waktu dan melangkah ke alam kuno pertengahan. Garis keturunanku juga lebih kuat dari sebelumnya. Mata siaping bersinar terang. Mencapai tahap pertengahan alam kuno dekat tidak hanya meningkatkan kekuatan sihirnya dan kekuatan rasa ilahinya, namun garis keturunan gagak emas infernalnya juga meningkat. Awalnya, dia telah membangunkan 36 miliar sel gagak emas neraka, tetapi setelah maju ke alam kuno dekat, dia telah membangkitkan 50 miliar sel gagak emas neraka. Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasa garis keturunan gagak emas neraka di kedalaman tubuhnya menjadi lebih kuat. Seolah-olah kemampuan ilahi gagak emas neraka yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan hukum melonjak keluar dari kedalaman sel-sel ini. Ini juga membuat garis keturunan di tubuhnya semakin luar biasa. Seolah-olah hanya dengan berpikir, garis keturunan yang berasal dari binatang dewa ini dapat merusak ruang di dunia nyata. Jika bukan karena dia dengan paksa menekan kekuatan korosif dari garis keturunan gagak emas neraka, dia takut kemanapun dia turun, makhluk tingkat rendah di sana akan segera diubah secara paksa menjadi kerabat gagak emas neraka. Saat ini, dia begitu kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Bahkan jika setetes darah gagak emas neraka jatuh ke sebuah planet, itu akan mengubah planet tersebut menjadi tanah magma. Setiap saat, ia akan meletus dengan api dan membakar kehampaan. Seiring waktu, planet ini mungkin berubah menjadi matahari abadi, bersinar terang dan menerangi setiap sudut ruang hampai yang gelap, menghilangkan kegelapan. Saya tidak menyangka akan menerima manfaat seperti itu setelah sepenuhnya menyempurnakan jimat naga langit kuno. Siaping sangat gembira, orang bijak iblis itu menggunakan jimat naga langit kuno untuk melahap energi asal daratan guntur selama miliaran tahun. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa semua energi itu akan menjadi miliknya. Berkat energi asal yang sangat murni ini, basis budidayanya langsung naik ke tahap pertengahan kuno dekat. Itu bahkan memenuhi seluruh tubuhnya dengan kekuatan sihir. Ini menyelamatkannya dari upaya bertahun-tahun dalam memadatkan kekuatan sihir. Ini adalah pertemuan yang tidak disengaja. Jika para dimensagia itu mengetahui bahwa energi yang mereka peroleh dengan susah payah semuanya telah diberikan kepada siaping, bermanfaat bagi orang lain, mereka mungkin akan langsung muntah darah. Tapi bagaimanapun juga, 3.000 jimat naga langit kuno ini semuanya ada di tangannya. Dia juga telah menyempurnakannya sepenuhnya dan mengukir jejak spiritualnya jauh di dalam diri mereka. Oleh karena itu, bahkan mantan gurunya, Titania, tidak akan mampu merebut 3.000 jimat naga langit kuno ini darinya, apalagi para dimensagia dari kota Hames. 2.399 Apakah ini jimat naga langit purba yang lengkap? Siaping meraih dengan tangannya dan segera mengeluarkan jimat naga langit primordial. Pada saat itu, 3.000 jimat naga langit purba telah menyatu menjadi satu, membentuk-bentuk bola. Hukum 3.000 alam semesta berkumpul dalam siklus tanpa akhir. 5 elemen menyatu menjadi satu, Yin dan Yang menyatu. Pasukan biasa tidak mampu membubarkannya. Seluruh bola memancarkan aura kuno, kacau, dan kuat. Dan bola itu sendiri tampak seperti dunia raksasa yang utuh. Ia memiliki hukum dunia yang lengkap. Mungkin bahkan domain ruang waktu dari orang bijak abad pertengahan tidak mampu mendistorsi ruang waktu dunia ini. Lebih penting lagi, jauh di dalam bola itu terdapat 3.000 naga langit purba. Seolah-olah dia bisa memanggil 3.000 naga langit primordial untuk menghancurkan dunia hanya dengan pikiran. Astaga, apakah ini artefak suci legendaris yang tiada taranya? Itu sangat indah. Pada saat itu, item spirit azure ox abyss. Ia memandang jimat naga langit primordial dengan tatapan tergila-gila. Bagi harta dharma seperti mereka, artefak suci yang tiada taranya adalah puncak keberadaan. Itu setara dengan idola yang tidak akan pernah mereka temui dalam keadaan normal. Memang benar, kekuatan nomologis yang dikandungnya terlalu sempurna. Ia telah terkondensasi menjadi satu kesatuan tanpa cacat apapun. Seolah-olah ini adalah dunia tersendiri. Ini adalah eksistensi yang berdiri di puncak harta dharma yang tak terhitung jumlahnya. Corin juga terbang dengan ekspresi gembira. Dia memiliki keinginan untuk menerkam ke depan dan menyentuhnya. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang legendaris. Bahkan tuannya saat itu tidak berhak menyentuhnya. Bahkan, dia tidak punya hak untuk melihatnya, apalagi menyentuhnya. Menguasai. Pada saat itu, suara lemah terdengar dari dalam bola. Setelah itu, hantu primordial skydragon seukuran telapak tangan melayang keluar dari bola. Tanpa diragukan lagi, itu adalah item spirit primordial skydragon talisman. Kamu adalah item spirit dari primordial skydragon talisman. Dari kelihatannya, kamu terlihat terluka. Siaping bertanya. Dia tidak khawatir item spirit akan mengkhianatinya. Ini karena harta dharma telah dimurnikan sepenuhnya olehnya. Bahkan jika ia memiliki perasaan, ia tidak dapat lepas dari kendalinya. Dia segera merasakan bahwa item spirit sepertinya berada dalam kondisi lemah dan terluka. Ya, aku adalah item spirit dari jimat naga langit purba. Hantu primordial skydragon mengangguk. Seperti yang guru katakan, saya menderita luka serius. Tampaknya selama perang purba, saya terkoyak oleh kekuatan gabungan dari banyak orang bijak dan tersebar di seluruh alam semesta. Meskipun tiga ribu jimat naga langit purba telah dikumpulkan sekali lagi karena guru, memungkinkan saya mendapatkan kembali kekuatan asli saya, luka saya masih belum sembuh. Hal ini membuat saya berada dalam kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama, sebagian besar ingatanku telah hilang. Saya sama sekali tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Dengan kata lain, kamu kehilangan ingatanmu. Siaping mengangkat alisnya. Ini tidak semudah kehilangan ingatanku. Asal usul naga langit purba milikku telah hilang dan aku sangat lemah. Aku perlu melahap asal usul ras naga dalam jumlah besar untuk pulih ke kondisi puncakku. Naga langit purba berkata dengan suara yang dalam, itulah sebabnya aku muncul. Aku berharap guru dapat menemukan cara bagiku untuk melahap asal usul ras naga dalam jumlah besar agar luka-lukaku bisa pulih dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa ia sangat lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan jimat naga langit purba pada puncaknya. Itu bahkan jauh dari artefak suci sejati lainnya. Namun meski begitu, sebagai salah satu artefak suci terkuat yang tak tertandingi, jimat naga langit purba masih lebih besar dari seekor kuda. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak suci biasa yang tiada taranya. Pertama, ia masih memiliki dua kemampuan. Yang pertama adalah membayangkan proyeksi dunia naga purba. Selama ia melahap asal usul yang cukup, ia bisa memunculkan proyeksi dunia naga purba. Kekuatan seperti itu bisa langsung menghancurkan dunia. Sebelumnya, Sagedemon dari kota Hemus ingin menggunakan kemampuan ini untuk memunculkan proyeksi dunia naga purba untuk secara instan menghancurkan semua formasi susunan pembatas dan sistem pertahanan kota guntur. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Seolah-olah dunia naga purba telah muncul di dunia. Bahkan domain ruang waktu dari orang bijak abad pertengahan tidak dapat menggoyahkan kekuatan dunia naga purba. Kemampuan kedua adalah memanggil pasukan primordial sky dragons. Masing-masing dari 3.000 jimat naga langit primordial dapat berubah menjadi keberadaan yang menakutkan seperti naga langit primordial. Kembali ke puncaknya, ia bisa memanggil pasukan yang terdiri dari 3.000 naga langit primordial. Setiap naga langit purba mewakili puncak kekuatan nomologis alam semesta. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kemunculan 3.000 naga langit primordial secara bersamaan dapat menghancurkan segalanya dan melenyapkan suatu ras. Namun, untuk memunculkan kekuatan seperti itu, jimat naga langit purba perlu melahap asal-usul sebuah dunia. Sebelumnya, Titania telah bertindak berlebihan dengan menghancurkan banyak dunia dan melahap asal-usulnya. Dia telah mengguncang fondasi asal-usul alam semesta dan melakukan kesalahan besar. Itulah sebabnya dia menjadi musuh publik alam semesta dan diserang oleh banyak sage yang tak terkalahkan. Artinya, untuk pulih dari cederamu, kamu harus pergi ke alam naga dan melahap asal-usulnya. Siaping menyipitkan matanya. Benar, guru. Itulah yang saya maksudkan. Hantu primordial sky dragon mengangguk. Masalahnya adalah aku tidak tahu di mana alam naga berada. Kata Siaping. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang tidak mengetahuinya. Bahkan manusia, iblis, dan ras lain tidak tahu di mana alam naga berada. Dikatakan bahwa alam naga adalah dunia yang bergerak. Lokasi kemunculannya setiap saat tidak pasti dan acak. Bahkan jika para sage yang tak terkalahkan mengeluarkan upaya untuk menyimpulkan di mana alam naga akan muncul, hal itu akan berubah lagi di waktu berikutnya. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, orang bijak berhenti melakukan tugas yang berat dan tidak bermanfaat tersebut. Lagipula, terlalu banyak ahli di alam naga. Tidak perlu, dan para sage juga tidak mau menyinggung perasaan para naga. Tidak apa-apa. Aku bisa merasakan di mana alam naga akan muncul. Hantu naga langit purba berkata dengan suara yang dalam, faktanya, ini adalah kekuatan yang dimiliki setiap naga. Ia dapat merasakan di mana alam naga akan muncul kapan saja. Selain itu, dengan kekuatan jimat naga langit primordial, seseorang dapat memasuki alam naga secara diam-diam tanpa diketahui oleh barang antik tua yang kuat di kedalaman alam naga. Menarik. Kalau begitu, aku bisa melihatnya. Setelah mendengar itu, Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus dagunya, merasa penasaran. Itu karena alam naga terlalu misterius. Bisa dikatakan sebagai salah satu dunia paling misterius di seluruh alam semesta. Bahkan para leluhur umat manusia tidak tahu banyak tentang hal itu. Setiap benda yang keluar dari alam naga tak ternilai harganya, menarik perhatian para sage yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, jika bukan karena invasi iblis jahat jurang di era primordial, yang memaksa ras naga untuk bergabung dengan ras lain, ras naga masih akan menjadi misteri hingga saat ini. Tidak ada informasi yang bocor. Jika dia memiliki kesempatan memasuki alam naga untuk melihatnya, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dia bahkan mungkin bisa menemukan harta dan manfaat dalam jumlah besar di alam naga. 2400. Benua Guntur, Kota Guntur Siaping baru saja menyelesaikan pengasingannya dan kembali ke Kota Guntur. Dia berencana untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum menuju ke alam naga. Bagaimanapun, dia cukup tertarik dengan alam naga yang misterius. Namun, dia baru saja mengalahkan monster Aceh. Sebagai pahlawan perang nomor satu, dia mungkin harus melapor ke purple tander Sage dan yang lainnya sebelum dia bisa pergi. Saat ini, Kota Guntur sedang dalam suasana perayaan. Ada lentera dan pita di mana-mana. Ini karena ras manusia telah memenangkan perang. Tidak hanya mereka tidak mengalami banyak kerugian, tetapi mereka juga menjara sejumlah besar harta karun dari Kota Hemus. Setiap orang telah menghasilkan banyak uang. Mungkin tidak ada peluang seperti itu dalam miliaran tahun. Ini adalah pertemuan yang tidak disengaja. Bip-bip gelombang. Saat ini, perangkat komunikasi Siaping berdering. Ini pesan dari purple tander Sage. Corin mengingatkannya. Jawab ini. Siaping mengangguk. Dengan bunyi bip, suara purple tander Sage segera dikirim. Fengdu Sage, kamu di mana sekarang? Saya baru saja kembali ke Kota Guntur. Ada apa? Siaping bertanya. Tidak, tidak, tidak. Setelah perang berakhir, kami tidak menemukan jejakmu. Kami mengira sesuatu telah terjadi padamu. Tapi karena kamu baik-baik saja, itu yang terbaik. Ngomong-ngomong, kita akan mengadakan pesta perayaan nanti. Sebagai pahlawan perang nomor satu, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk datang. Banyak orang bijak yang ingin bertemu dengan Anda. Faktanya, jika Siaping tidak memberi mereka informasi tentang Kota Hemus, mereka tidak akan pernah mengetahui rencana monster Aceh dan memenangkan perang. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Siaping adalah pahlawan terbesar. Tidak perlu melakukan itu. Aku sedang tidak mood untuk menghadiri jamuan makan. Siaping tidak tertarik dengan acara sosial seperti itu. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Petapa Guntur Ungu tidak memaksa dan berkata, Namun, kamu harus lebih berhati-hati dalam waktu dekat. Mungkin berita tentang kamu yang membocorkan informasi tentang Ras Iblis telah diketahui oleh Ras Iblis. Saat ini, kelompok itu para petapa binatang Iblis mungkin memperlakukanmu sebagai duri di pihak mereka, dan mereka tidak sabar untuk menyingkirkanmu. Tetaplah di kota Guntur dan jangan keluar dengan mudah. Jika tidak, Anda mungkin akan disergap oleh monster Aceh. Lagi pula, mereka sangat ingin tahu bagaimana informasi mereka dibocorkan. Dia mengingatkan Siaping untuk berhati-hati. Bagaimanapun, kota Hemus menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya sekelompok Saga Iblis Abadi dan Saga Iblis Primordial dekat yang mati, bahkan Saga Iblis Primordial pun telah binasa. Ini merupakan kerugian besar. Setelah Dimen Saga mengetahui tentang Siaping, mereka mungkin ingin mengulitinya hidup-hidup dan mencabut tendonnya. Meskipun mereka merahasiakan informasi ini, metode Ras Iblis tidak dapat diduga. Selain itu, ada banyak mulut, sehingga Dimen Rache dapat mengetahui bahwa Siaping telah membocorkan informasi tentang kota Hemus. Namun, tinggal di kota Guntur tetap menjadi jaminan keamanan. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Mendengar kata-kata ini, Siaping mengangguk. Dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia memiliki lebih banyak hutang daripada yang bisa dia tanggung, dan dia telah menyempurnakan dua klon dan harta karun semesta seperti jimat pengganti kematian, kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri telah meningkat pesat. Bahkan jika pihak lain mengirim orang suci Iblis kuno untuk membunuhnya, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Hal yang paling penting adalah dia telah mencapai tahap pertengahan dekat kuno, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu hanyalah mimpi bodoh bagi Dimen Sein biasa untuk membunuhnya. Setelah mengatakan ini, Sage Guntur Ungu menutup telepon. Karena dia telah mengingatkan Siaping untuk berhati-hati, dia telah melakukan bagiannya. Dia tidak perlu terus berbicara. Suara mendesing. Sosok Siaping melintas, dan dia segera kembali ke depan vilanya. Saudara Fengdu. Saat ini, raksasa setinggi lima meter dengan tanduk di kepalanya tiba-tiba muncul di depan vila. Dia berjalan dengan langkah besar. Siapa kamu? Siaping mengangkat alisnya dan memandang raksasa ini. Pihak lain sebenarnya adalah seorang Sage yang telah mencapai puncak tahap dekat kuno. Namun, dia bukan berasal dari ras manusia, melainkan ras bawahan dari ras manusia, Sage dari ras Longhon. Haha, aku adalah petapa tanduk emas, tapi aku bukan siapa-siapa. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan seorang jenius terkenal seperti Saudara Fengdu? Petapa tanduk emas tertawa. Dikatakan bahwa Saudara Fengdu dapat membunuh di dekat tahap kuno sebagai seorang abadi saat Anda muncul di wilayah Laut Badai. Kehebatan pertempuran Anda sangat mengejutkan dan jarang terlihat. Sekarang, Anda telah memberikan kontribusi besar dan memperoleh informasi rahasia tentang ras iblis melalui metode misterius. Anda adalah kontributor terbesar dalam menangani kota Hemus kali ini. Masa depan Anda bisa dikatakan tidak terbatas. Menarik, kamu sudah menyelidiki informasiku. Siaping menyipitkan matanya dan menatap petapa tanduk emas. Jangan gugup, Saudara Fengdu. Mengumpulkan informasi hanyalah hobi kecil saya. Apalagi informasi tentang seorang jenius yang tak tertandingi seperti Saudara Fengdu ada di mana-mana. Bagaimana saya bisa menyembunyikannya? Namun, sayang sekali kamu akan mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh petapa tanduk emas. Swash 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 gelombang gelombang gelombang. Dalam sekejap mata, tiga sosok terbang keluar dari tubuh petapa tanduk emas. Masing-masing memancarkan aura yang mengjulang tinggi. Aura iblis membubung ke langit dan mengguncang kehampaan, mencakup radius puluhan juta kilometer. Tokoh-tokoh ini adalah dimensage yang telah mencapai tahap pertengahan kuno. Di antara mereka, dua berada pada tahap awal abad pertengahan, dan satu berada pada tahap pertengahan kuno. Semuanya telah menguasai hukum waktu dan memahami wilayah ruang waktu. Apa? Murid siaping berkontraksi. Dia sama sekali tidak merasakan aura dari tiga orang bijak iblis kuno tengah. Meskipun dia bisa merasakan niat jahat petapa tanduk emas, dia tidak menyadari bahwa tiga petapa iblis kuno tengah bersembunyi di antara mereka. Jelas sekali, tiga petapa iblis kuno tengah bersembunyi di salah satu harta karun luar angkasa di tubuh petapa tanduk emas. Mereka menunggu saat kritis untuk menyerang. Itulah mengapa mereka bisa bersembunyi dari kesadaran ilahinya. Namun, bagaimana ketiga orang bijak iblis kuno pertengahan bersembunyi dari sistem pemindaian kota Guntur? Bagaimana mereka bisa menyelinap ke kota Guntur dan tiba di tempatnya? Jelas sekali, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Dia harus menghadapi serangan dari tiga orang bijak iblis kuno tengah. Fengdu, Pergilah ke neraka. Hehehe, seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam miliaran era akan mati di tangan kita hari ini. Saya sangat bersemangat. Membunuh seorang sage abadi. Rekor pertempuran seperti itu memang jarang terjadi. Kamu mungkin akan menjadi sage dark north lainnya di masa depan. Sayang sekali kamu terlalu sombong. Beraninya kamu membantu manusia menghancurkan kota Hemus kami dan menyebabkan kerugian besar bagi dimensage. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Kami pasti tidak akan memaafkanmu. Fengdu, hari ini adalah hari kematianmu. Perjalananmu akan berakhir hari ini. Beristirahatlah dengan tenang dan lanjutkan perjalananmu. Tiga orang bijak iblis kuno tengah menyerang pada saat yang bersamaan. Ki iblis mereka melonjak ke langit. Tiga wilayah ruang waktu di tubuh mereka terselubung pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, ruang waktu dalam radius puluhan juta kilometer membeku. Seolah-olah semuanya terhenti. Segala sesuatu di wilayah ruang waktu tidak dapat bergerak. Mereka memandang siaping seolah-olah sedang melihat orang mati. Kekuatan wilayah yang dapat membekukan ruang waktu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh sage abadi yang lemah. Membunuh dewa di tahap pertengahan kuno semudah membunuh seekor ayam.